What's up, saya Arief, balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selamat dan juga bahagia ya teman-teman ya Amin, amin, amin Jadi teman-teman, akhirnya hari ini gue nge-review oli rakyat lagi teman-teman Namanya ECO 2T LS Oke, LS disini maksudnya low smoke, bisa jadi Atau mungkin juga punya makna yang lain gue juga kurang paham Karena gue cari di website, di botolnya pun gak ada keterangan yang bisa gue yakini gitu teman-teman Jadi ya anggap aja namanya ECO 2T LS ya teman-teman ya Kayak gitu Dan ini pertama kalinya gue nge-review oli samping dari pabrikan ECO ini teman-teman Karena dia punya dua varian, yaitu mirip kayak EVALUP ya Ada yang warna hijau untuk varian paling murahnya Dan yang warna kuning untuk varian yang lebih mahalnya kayak gitu Varian pro-nya, oke Harganya murah 25 ribuan doang Tapi sayangnya oli ini belum didistribusiin di bengkel-bengkel terdekat teman-teman Jadi gue dapet ya cuma dari online Di bengkel-bengkel tuh gue liat sih sampai sekarang ini belum ada teman-teman Jadi ya sangat disayangkan padahal harganya murah banget Kayak gitu teman-teman Yaudah teman-teman langsung aja kita masuk ke pembahasannya Kemarin gue beli oli ini dengan harga 25.500 di toko ijo Murah banget ya teman-teman ya Kemudian untuk material base dan data sheetnya itu Gue cuma pegang sertifikasinya doang yaitu sertifikasinya APTC Nah lainnya untuk material base, angka fiskositas, flashpoint, dan lain-lain itu kosong teman-teman Karena gue sudah coba masuk di website ofisialnya Tapi ya untuk data sheetnya gue belum ketemu sampai sekarang Jadi buat yang udah tau bisa share di kolom komentar ya teman-teman ya Lanjut Seperti biasanya gue pake oli ini dengan 3 skenario pemakaian harian pada umumnya Yang pertama jalan santai, yang kedua macet-macetan, dan yang ketiga ngebut-ngebut pendek aja Kemudian gue pake oli ini dengan 2 setelan oli Yang pertama setelan standar, dan yang kedua setelan basah Setelan basah itu maksudnya ya setelan standar full dari pompa oli ditambah Gue campurin 10 ml per liter bensin yang gue campurin langsung ke dalam tanki-nya teman-teman Tanki bensin maksudnya, sorry Hasilnya adalah ketika gue pake setelan standar Yang pertama, tarikan dari RPM bawah sampai tengah Menurut gue ini masih kurang nyaman banget ya teman-teman ya Jadi ya buat slip-slip tuh gak enak Kayak lemot, kayak berat juga Ya pokoknya kurang nyaman lah, kurang lincah gitu Jadi ujung-ujungnya ya harus buka gas besar Biar bisa, apa ya, biar akselerasinya enak tuh harus buka gas besar Jadi ujung-ujungnya bensin gue jadi lebih boros Untuk setelan standarnya loh ya Kemudian, kalau pas dia mesinnya dingin juga Mesinnya jadi susah nyala Jadi susah nyala Dan yang kedua, tarikannya lebih berat lagi teman-teman Nah ini untuk dapet panas ideal itu ya kurang lebih Jalan 5-10 menitan Baru tenaganya mulai enak Kayak gitu Terus di RPM tinggi ke atas Ya di RPM tinggi ke atas itu Eh di RPM tengah ke atas, sorry Itu berasa tuh Jambakan dan napasnya tuh maksain banget teman-teman Menurut gue ya Napasnya tuh kayak maksain gitu Kayak berat, lemot, gimana gitu Terus di ujung gas juga rasanya tuh ya berat banget gitu Nggak enak lah pokoknya Jadi di RPM tengah ke atas tuh Rasanya juga kurang nyaman teman-teman Jadi buat kalian yang mau pakai oli ini untuk jalan jauh Dan dengan setelan standar Gue tidak merekomendasikannya Karena bahaya buat mesin dan bensin jadi boros Tarikannya nggak enak Jadinya ya malah bahaya kemana-mana teman-teman Nggak nyaman pokoknya Itu untuk setelan standarnya teman-teman Kemudian untuk setelan basahnya Ini sebenarnya Performa mesin ini udah banyak banget peningkatan teman-teman Asli banyak banget peningkatan Terutama dari RPM bawah sampai Tengah sampai atas itu banyak banget peningkatan Tapi Tapi Untuk RPM bawahnya tuh gue ngerasa kok Kayak kurang balance dengan RPM tengah ke atasnya teman-teman Karena RPM dari tengah ke atas itu Tenaganya tuh akselerasinya atau respon mesinnya tuh enak banget Enteng lembut dan pokoknya lincah banget Buat selip-selip itu enak banget Nah Untuk RPM bawahnya tuh gue kok ngerasa tuh Kayak kurang-kurang greget gitu Enak sih udah enak Kalau dibandingin setelan standarnya tuh udah enak Cuma Masih kurang Kurang lincah gitu menurut gue ya Tapi untuk RPM tengah ke atasnya tuh enak banget Jadi kalau bisa gue kasih perbandingan tuh mirip kayak Evalu Pro Cuma bedanya Evalu Pro kan Dia tuh lincahnya dari RPM bawah ke tengah Ya Nah kalau si ECO2TLS ini enaknya dari RPM tengah ke atas Tapi RPM bawahnya Kurang greget Nah kalau si Evalu Pro RPM atasnya kurang greget Kayak gitu kira-kira Ya Terus juga jambakannya juga jadi jauh lebih enak Ya Kalau dibandingin dengan oli-oli murah pada umumnya ya Ini udah termasuk Enak banget lah Kalau dibandingin dengan oli 25 ribuan yang lain ya Ini udah termasuk enak banget teman-teman Untuk jambakan atasnya Nah Apalagi untuk jalan santai itu ya Udah cukup menurut gue Cukup Karena untuk yang gue bilang tadi Jadi performa dia untuk RPM bawah sampai tengah Itu Masih kurang greget Tapi udah cukup Cukup enak Cukup enak Kemudian untuk macet-macetan juga udah cukup enak Ya Terus buat jalan jauh ini baru enak banget Kayak yang gue bilang tadi Jadi kelemahannya oli ini Ada di performa RPM bawah sampai tengahnya itu kurang greget Nah untuk RPM tengah ke atas Ini udah Di atas rata-rata lah Untuk oli samping dengan harga segini teman-teman Kayak gitu ya Itu untuk hasil dengan setelan basahnya Nah terus tambahan lagi teman-teman Ini ketika pakai setelan basah ini Untuk nyalain motornya ini Bener-bener susah ya teman-teman ya Jadi ketika gue pakai setelan basah ini Gue sering banget buka cukup untuk bisa sekedar ngidupin motor sekali atau dua kali engkol teman-teman Karena kalau gue gak buka cukup itu bisa sampai 5-10 kali gue engkol gak nyala-nyala teman-teman Nah kalau pakai cukup itu bisa 2-3 kali itu udah nyala Beda dengan oli samping yang lain ya Kayak Agib 2T Plus Ini Airat 2T Plus itu Satu kali dua kali engkol Walaupun setelan basah Udah langsung nyala Evalu Pro juga Langsung nyala Kayak gitu Bedanya disitu teman-teman Oke lanjut Kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya Kita mulai dari kelebihannya dulu Yang pertama Oli ini murah Ya murah karena harganya hanya 25 ribuan alias masih di bawah 30 ribu Menurut gue ini murah banget Dan isinya pun 0,8 liter Ini isinya banyak Kemudian isinya lumayan banyak Yaitu 800 mili atau 0,8 liter Kemudian yang ketiga ini tenaganya di atas rata-rata Atau lumayan enak Bisa dibilang kayak gitu teman-teman Untuk oli dengan harga 25 ribuan teman-teman Kemudian kekurangannya Kekurangannya ya Kalau kita pakai estelan standar itu Suaranya agak kasar Terus asapnya tebal Walaupun pakai estelan standar ya Terus dia kurang wangi juga Kurang wangi Padahal posisi mentah itu Aromanya wangi Cuma kalau udah jadi asap itu Nggak tau kenapa Itu wanginya berkurang teman-teman Jadi ya Lebih ke arah netral Agak wangi dikit gitu Gitu teman-teman ya Terus yang keempat itu Kalau mesinnya dingin Tarikannya agak berat Terus mesin jadi susah hidup Bisa hidup Cuma susah ya Harus buka cuk dulu baru nyala Kayak gitu Terus yang kelima Kalau mau dapet performa yang enak Kalian harus pakai estelan basah Jadi ini estelan olinya agak ribet menurut gue Harus selalu pakai estelan basah Biar dapet performa yang enak terus Kayak gitu Itu lima kekurangan dari oli ini Sisanya enak Dan kita masuk ke bagian perbandingannya Gue punya 3 oli samping Yang akan gue bandingkan dengan ECO 2TLS ini ya Kecuali Evalu Pro teman-teman Evalu Pro itu harganya Udah di atas 30 ribu Jadi nggak akan gue masukin disini Mungkin akan gue masukin di Nanti di perbandingan lain ya Akan gue bandingkan secara Apple to Apple Dengan Evalu Pro Tapi disini yang gue masukin itu Yang harganya di bawah 30 ribuan Yang pertama ada Evalu Pro Harganya juga 24-25 ribuan Yang kedua dengan Any 2T Plus Ini harganya masih 24-27 ribuan Kemudian ada Orange Tropical Atau Q-Range Tropical 2T Harganya juga mirip-mirip lah 11-12 Oke Buat oleh samping yang lain Yang harganya sama Mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar aja Kayak gitu ya Yang pertama dengan Evalu Pijau Dari banyak hal Gue lebih suka ECO 2T LS nya boy Mulai dari isinya lebih banyak 800 mili Performa secara keseluruhan Juga jauh lebih enak Si ECO 2T LS nya Dan asapnya juga Daripada Evalu Pijau ya Daripada Evalu Pijau Itu masih lebih sopan Daripada Evalu Pijau Kayak gitu Yang kedua Dengan Any 2T Plus Any 2T Plus Itu oli yang enak Teman-teman Pada masanya Pada masa dimana Gue belum kenal Banyak oli samping yang murah ya Mungkin Bisa gue bilang Performanya itu Dengan ECO 2T LS ini Mirip banget teman-teman Tapi bedanya Any 2T Plus Itu asapnya Sangit Dan juga Tebel banget Tebel banget Dan Kalau dipakai untuk di komplek Itu menurut gue Kesannya masih kurang sopan Teman-teman Apalagi untuk kampung Yang padat penduduk Itu Kalau pakai Any Menurut gue Masih kurang sopan Nah kalau si ECO 2T LS ini Ini masih relatif Lebih sopan Relatif lebih sopan Dan Aromanya juga sopan Yang gak wangi Cuma Masih terbilang Apa ya Netral lah Netral Walaupun agak wangi Tipis banget Tapi masih Gak mengganggu orang lain Terus Any 2T Plus Itu Performa idealnya Kelebihannya Any 2T Plus Itu Performa idealnya Lebih gampang didapet Daripada ECO 2T LS Karena kalau pakai Oli samping ECO 2T LS ini Dengan setelan basah Ini harus jalan Ya 5-10 menit Baru dapat Performa Yang enak Dan juga Si Any 2T Plus Itu Untuk dipakai jalan santai Itu Enteng banget Enteng banget Nah kalau si ECO Ini buat jalan santai Masih kurang lah Kalau dibandingin dengan Any 2T Plus Kayak gitu Jadi kalau si Kalau gue kasih kesimpulannya Si Any 2T Plus Itu performanya rata Teman-teman Dari RPM bawah Sampai atas Itu Rata Gitu Nah Tapi Minusnya ya Dia sangit Dan asapnya tebal Nah kalau si ECO ini Dia sopan Asapnya sopan Wanginya sopan Tapi performanya Untuk jalan santai Ini masih kurang Masih kurang Kurang enak lah Tapi untuk RPM tengah ke atas Untuk jalan jauh Ya masih 11-12 Sama sih Any 2T Plus Kayak gitu Jadi ada plus minusnya Teman-teman Kemudian dengan Orange 2T Tropical Ya Kalau untuk performa Kurang lebih juga 11-12 Gak beda jauh Nah bedanya Bedanya performanya Itu Si Orange 2T Tropical Itu performa Di RPM bawahnya Lebih enak Dan enteng Nah untuk Tengah ke atas Untuk RPM tengah ke atas Gue sih lebih suka Si ECO 2T LS nya Karena Apa ya Tarikannya tuh Ngisi gitu Lebih ngisi Daripada si Orange Tropical Nah terus Untuk Pemakaian Harian Itu Apa ya Gue tuh lebih suka Si Orange Tropical Sebenernya Karena dia tuh Performanya tuh Balance Ya Performa Pemakaiannya Itu enak Cuma gak enak banget Ya Tapi Dipake di komplek Itu masih Kelihatan gengsinya Teman-teman Olinya wangi Ya kan Jadi kesannya tuh Kayak Apa ya Enak gitu Pede aja gitu Jalan di komplek Kalau oli sampingnya wangi Nah beda dengan ECO 2T LS Ya memang Asapnya Lebih tipis 11-12 lah Asapnya juga Sama si Orange 2T Tropical Cuma ya Wangi banget Kayak gitu aja Si Orange itu Lebih wangi Daripada ECO 2T LS nya Kayak gitu ya men Untuk performa Jadi ya Si Orange Tropical Lebih enak Di RPM bawah Sampai tengah Tapi di RPM atasnya Masih lebih enak Si ECO 2T LS nya Dan untuk Pemakaian harian Gue lebih suka Si Orange 2T Tropical nya Kesimpulannya Terus Oli ini Peruntukannya Untuk motor apa bang Atau oli ini Bisa dipakai Di motor apa aja bang Ya bisa gue bilang sih Oli ini bisa untuk Semua motor Semua motor 2T Kecuali Ya motor-motor Yang speknya Sudah agak Semi kompetisi Teman-teman Kayak misalnya Ada TZM Ada Ninja DNSR Itu sangat gue saranin Untuk tidak Pakai oli Murah Kayak ECO 2T LS ini Teman-teman Karena Ya sadar diri aja Motor kalian tuh Speknya semi racing Gitu loh Kecuali Kecuali Pakainya itu ya Cuma buat keliling komplek Atau manasin mesin doang Itu ya Bisa Tapi juga sayang Teman-teman Karena Kerak mesinnya itu ya Masih jauh lah Kalau dibandingin dengan Kalau kalian nambah budget lagi Bisa dapet total 500 saya performance Itu keraknya bersih Performanya enak Enak lah Pokoknya untuk motor-motor Yang speknya Semi racing Gue Tidak menyarankan Untuk pakai oli ini Kayak gitu Nah tapi Pertanyaan selanjutnya Oli ini rekomen gak Untuk dipakai bang Gue bilang sih Yes Oli ini sangat Recommended Untuk dipakai Untuk Keperluan Harian Kayak gitu Turing-turing dikit Bisa lah Tapi jangan digaspol Cuma Paling rekomendasi Untuk pemakaian harian Kayak gitu ya men ya Oke Jelas Kalau belum jelas Tulis aja Pertanyaan kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video 2 Selanjutnya Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa